Intro Intro Mami How my boy You look so happy to see me Kok kayak gembira banget, Umi? Ada apa sayang? Kenapa? Halo stars Welcome back Jadi kali ini ada tamu yang sedang galau Yaitu Pate Jangan lupa subscribe channel saya Dan follow yang cagam saya dan jangan lupa Ya ini emang selalu promo Ya guys Marketing banget emang diantara anak-anak Bugen Ceritanya gini, video kita kali ini Bugen akan bikin serial dengan Sebelas anak, judulnya Kids Ask Mom Setiap anak boleh nanya ke Bugen apa aja, ya mungkin mereka ada masalah Lagi galau, curhat Apakah tentang dia Atau tentang ibunya sendiri It's feel free to ask So sekarang Pateh will be the host Taraaa Oke, Mister Ngocok Pateh akan bertanya Yang pertama Pateh kan lahirnya yang paling mudah ya guys Dari 11 orang anak Jadinya gimana tuh? Jadi waktu itu kan mungkin tinggal di Parma Di Pilaputra Kondominium Siapa yang tinggal di situ? Stars? Comment di bawah Waktu itu kita lagi tinggal di Malaysia Hari yang Pateh udah sakit-sakit itu Dari siang sore gitu Nah waktu itu mungkin udah mulai Aduh kayak kerasa Mules-mules gitu Teh Kamu pernah ga mules? Tapi parah kan Bukan kayak mules biasa Aduh sakit Nah Jadi mulesnya kan pertama dikit Ser-ser gitu kan Terus mulesnya tuh makin kuat Nah sakitnya kayak di bawah perut gini Terus mungkin sakit-sakit-sakit Terus Umi udah tau nih kalo sakitnya udah makin ngeceng Umi udah liat jam Jadi mulai dari sekali 15 menit Terus berkurang-kurang sekali 10 menit 6 menit, 5 menit Jamnya udah sekitar habis Maghrib Langsung ke General Hospital Diberangkat gitu Jadi pas naik mobil tuh Jalanannya ya tau sini jam segitu kan ga terolah Car Oh my god Cepet-cepet Sambil berdoa sama Allah Akhirnya nyampe di rumah sakit Pasti mau didaftar Dia bilang udah ga bisa ga bisa Langsung ke tempat darurat Pake tempat tidur didorong Terus yang dorongnya lari ke tengah-tengah Dia bilang cepet ini ga mau keluar Begitu sampai masuk ruang labor room Bidannya Suster ini udah mau keluar The baby is coming out Begitu mintaro Suster baru pake salam tangan sebelah Langsung kepalanya udah keluar Langsung nyambut Saking mudahnya Terus Alhamdulillah juga proses ngejennya tuh Cepet tek 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 Langsung keluar Waktu dia merasakan kesakitan yang amat sangat Setiap sakit yang ibu rasakan itu Menghapuskan dosanya Dan malaikat mendoakan So sweet kan Extremely happy Perasaan Umi Waduh rasa syukur Rasa happy Bahagia Masa ga terkatakan Menangis Harut Yang rasanya tau apa Oh gini dulu mama Umi itu pengorbanan Dia rasa makin sayang sama mama Kamu harus semakin sayang sama mama Kenapa Umi kasih nama Fateh? Oh Setiap anak Umi yang mau lahir Itu pasti Umi minta namanya sama Abi Karena Abi itu idola Umi Panutan Umi Jadi Umi yakin Kalau dia kasih nama juga pasti yang terbaik Semua nama itu adalah doa Nama yang kita beri itu Dia berkesan sama anaknya Jadi setiap kita nyebut nama itu Mendoakan dia Nah Fateh itu artinya pembukaan Kemenangan Jadi berharap dengan kelahiran Fateh itu Terjadi banyak-banyak pembukaan Kearah kebaikan Kebenaran Kemenangan Dan Nama Fateh itu Diambil dari nama Sultan Muhammad Al-Fateh Seorang pemimpin Hebat banget Stay cool banget deh Orangnya pemberani Ketakwaannya hebat Dari kecil sampai dia jadi sultan Jadi pemimpin tuh Dia tidak pernah ketinggalan sholat haju Waktu kecilnya dia gak dibesarkan di istana Tapi dibesarkan oleh gurunya Namanya Syamsuddin Al-Wali Seorang wali ombud Dididik dengan kesusahan Dia menawan Konstantinople itu Di usia 21 tahun Seumur siapa? Keren gak tuh? Sudah menjadi pemimpin besar Nah di jaman dia tuh Konstantinople itu kemudian berubah menjadi Islambul atau Istanbul Kekuasaannya melebar Sampai hampir seluruh Eropa Ke Asia Tenggara juga Dengan nama itu Mudah-mudahan dengan menyebut-nyebut Fateh itu Doa Abi sama Umi itu Fateh menjadi Seorang yang sekali bersu Tanpa Muhammad Al-Fateh Jadi pertanyaan ini Absolutely 100% dari Fateh Ini bukan script Fateh juga kebencanakan Next Menurut Umi Fateh gimana? Fateh itu guys Orangnya Orangnya bawel Kacindra bawel Wah dengeran Umi Gagal Mi Fateh itu orangnya bawel Ya bawelnya sama orang-orang terdekat Nah kalo di luar dia stay cool Interacting Drama king banget gitu Orangnya ekstra hati-hati Dari kecil itu Senyumnya handsome Ngocol Suka ngedirect Suka banyak ide Tapi suka kadang-kadang bikin kesel Jadi kadang-kadang Kadang-kadang agak seri Tapi dia mau sesuatu tuh ya Yang mau tercapai itu dia desek orang Tapi desek orangnya itu powerful banget Jadi sampe orang melakukan apa yang dia bawa itu Umi Kalo untuk good intention ya bagus Karena misalnya dia mau bikin ini Dia mau.. Jadi masa kecil lu Nanti kalo udah gede Gila Mi Nanti bisnismen Dia mau bikin mall Sampai tercapai gitu Oke Jadi dia mewarisi kegigian His daddy Oh my god Aduh Jadi kayak adetak lifting Next next Secara fisik Pate ini Dan itu brush my hair Jidatnya kayak Umi Karena kalo jidat Abi itu gede Kayak lapangan bola Terus profil-profil mukanya Lebih ke Umi dan sebelah keluarga Umi Kurus-kurusnya kayak kurs-kurs Abi gitu ya Nanti gue udah gede Jadi berotot Kayak Abi Abi dulu waktu ikut sama Umi 52kg Beratnya Terus banget Waktu itu Umi juga 82kg Nah cuma ya Abi kan lebih tinggi Jadi Abi lebih kurus Kalo secara Kepribadian Pate itu kan ada banyak ngomong ya Ya sebenernya sih Umi banyak ngomong Tapi Abi juga Banyak ngomong tapi omongan Abi itu penting semua gitu kan So you're saying My talking is nothing Ya oke Ya bukan nothing ya Tapi mesti diarahkan ke penda yang lebih penting semua gitu And kreativity 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 Kalo kreativitas mungkin percampuran ya Dari Abi dan Umi Tapi Abi itu memang orang kreatif banget Super-super duper kreatif Ya kreatif Yeay Kreatif Abi pokoknya ya Kalo kita liat tangannya Tangannya ini panjang-panjang Ini tangannya pahalik Kalo kita liat kukunya Kukunya melengkung Ini juga kuku pahalik Kalo ibu Gen tuh kukunya gak melengkung Terus tipis Hakinya Panjang-panjang dia Jadi lebih kayak Sebelah Abi Pokoknya itu hal mirip-miripnya Kan juga ada hal yang kurang miripnya Rambut-rambutnya Next What's your favorite animal? My favorite animal I know I can guess it's a cat Kucing kan itu kusukaan Rasulullah Nomor 1 Udah juga kan kusukaan Rasulullah Nomor 1 ya bang I seen you when you meet Katoina Mami Mami bukan suka yang terlalu belai-belai gitu Karena nanti kan bulu-bulunya lepas tuh Minta aku nanti kalo nyetuhin anak-anak Segala macem nanti bulunya lengket Kayak gitu Karena Itu bulu-bulu kucing itu bisa menyebabkan Toxoplasma Mungkin aku suka Mungkin aku suka Nomor 1 Nomor 2 Oke Tidak, itu Yang lain yang kamu suka Nomor 3 mungkin Hmm With wings Oh itu Yang paling favorit Itu yang terlalu belai Horse with wings Itu yang terlalu belai-belai Jadi aku bisa mencari dengan wings Dan aku akan berlari Itu yang terlalu belai Itu yang terlalu belai-belai? Ya Itu yang terlalu belai Yang terlalu belai Umi benci kalo melihat Terjadinya kekerasan Vines Orang yang bertindak Biadak Ya sebaliknya Abis suka kalo suasana tuh Loving Caring Okay, what's your favorite food? I like Pasta Pasta Italiano Indonesian food Favorite Indonesia Rendang I like Especially my mom's rendang Rendang Nenek Nesamaruwan Ini lebaran Jadi rendang Nenek tuh gak kayak Renang biasa Tapi dia dagingnya tuh Udah hancur-hancur semua tuh Jadi kayak agak-agak kayak Seruneng Empuk banget Dan bubunya tuh kuris banget Jadi dia cenderung kering Jadi orang paling kubu pasti tau Tapi kalo rendangnya Mamanya buget Paling top Top Marco top Mama top Apa yang bikin umis deh? Misalnya Anak-anak Umi Misalnya kalo kayak kateh Lagi lalan Lupa Tuhan Berantem sama Gede Hadeh Gak berkasayang Misalnya Mementingkan diri Gak mementingkan bersama Nah itu bikin Umi sedih Fatih gak bandi Fatih gak bandi Itu juga bikin Umi sedih Tapi gak sesedih yang lagi Kalo fatihnya wangi Tentu Umi seneng banget Kayak gini wangi Oh Senang so good Hmm So good Hmm Gak pentingnya wangi juga Kalo kayak gini Umi mau peluk-peluk terus Hmm wangi banget Gucu ma Cuma gucu Yang Umi gak seneng tuh kalo misalnya Lupa sikat gigi Atau ramah sikat gigi Don't get to the point Oke Tingit Kalo fatih itu bisa berkasayang sama ade-adeh Kalo ngeliat fatih itu care banget sama ade-adeh Jagain ade-adeh Ngebantuin ade-adeh Ngelatih ade-adeh Aduh Umi ngeliatnya tuh Haru Happy banget Tapi kalo fatih itu orangnya suka assist dia Suka jadi asisten kalo buat Umi Abi Umi tambah happy Suatu contoh ya Kesungguhan fatih itu Ya dia misalnya dia mau jalan keluar Kalo misalnya dia ketemu orang Ya dia pasti nawarin buku Terus gak malu-malu berhadapan dengan siapa aja Dia jual buku Gen Halintar ya Dimana saja Siapa saja Ya itu kan perlu latihan buang gengsi Buang sombong Orang putus kurat malu Dibingin jalan juga dia sanggup cuana Itu yang ibu Gen bangga Di saat semua orang juga udah kenal dia Setiap orang mau putus sama dia Tapi terus dia lajian jual buku dimanapun Kapanpun Itu melambangkan kesungguhan dan kegigian fatih Dan satu kelebihan dia tuh Jiwa marketingnya tuh Jadi dia ngerti mana yang perlu disentuh pada orang Supaya orang itu tertarik Dan juga unsur apa yang mau ditawarkan Pokoknya dia emang tanpa dia belajar tentang marketing Tapi dia udah ngerti Oh orang itu dari gak mau sesuatu jadi mau Nah itu satu hal yang bagus ya untuk disuburkan My favorite thing to do Traveling Umi suka banget traveling Jalan-jalan Mengembara Menemukan banyak hal baru Dan juga sambil bertemu dengan orang-orang baru Kita juga berkena-kenalan Sharing-sharing gitu ya Membuat suasana yang positif Suasana yang berkasih sayang Jadi dengan kata lain Kalau kita traveling kemana pun Ke belahan bumi ini Kita ingin supaya kasih sayang Yang kita coba bina dalam keluarga itu Bisa menyebar sampai ke seluruh pelosok dunia So every people feel being loved Every people feel that other people People care Last question Apa harapan Umi buat Fateh? Partners dengan baik Jadi harapan Umi Harapan Bugen kepada Fateh Anak Umi yang ke-8 Yang namanya juga besar sekali Seperti nama Sultan Marufah Fateh Supaya Fateh itu menjadi seorang yang besar di mata Tuhan Dengan kata lain Fateh itu menjadi orang bertakwa Ceng-ceng Gitu ya Kenapa? Karena orang bertakwa itu Dia dijanjikan Tuhan Dia akan ditolong, dibantu Tuhan Dia akan diberi rezeki dari sumber yang tidak terduga Dia akan diberi jalan keluar untuk segala macam masalah Harapan Bugen adalah Fateh jadi orang bertakwa Karena orang bertakwa itu Dijanjikan keselamatan, kesuksesan di dunia sampai ke akhir Gimana? Nah gimana caranya supaya menjadi orang bertakwa? Nah kan sekarang ini bulan Ramadhan Ini adalah bulan yang bagus banget Momen yang tepat banget untuk kita meraih sifat-sifat takwa Kalau kita punya sekurang-kurangnya sepuluh aja sifat takwa Nah itu mudah-mudahan dia sudah menjadi orang bertakwa Di antara ciri orang bertakwa itu dia punya sifat istiqomah Jadi dia gak sekali bikin, sekali bukan Besok bikin, seminggu lupa Hari ini bersih-bersih, tiga hari nganggur Gak bersih-bersih kotor-kotor Pokoknya orang bertakwa itu ciri-cirinya itu dia istiqomah Jadi dia itu setiap hari dia begitu Jadi kita dilatih satu bulan Ramadhan ini 30 hari Latian terus menerbus Di saat catat yang gede-gede itu diikat Dan Tuhan beri rahmat yang besar Pahala yang berlipat ganda Ada lagi nanti malam lalat lo kadar Segala macamnya Terlalu banyak subsidi Terlalu banyak istimewaan Jadi dengan bulan ini Kita hadapi sungguh-sungguh Mudah-mudahan kita menjadi hamba yang istiqomah Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan sifat-sifat takut Tahun ini kita kumpulin, tahun depan kumpul lagi Tahun depan kumpul lagi Mudah-mudahan sampai ke satu masa kita bisa betul-betul menjadi orang yang bertakut Itu orapan Umi bukan hanya kepada Fateh Tapi juga kepada seluruh anak Gen Halinta Dan juga seluruh Gen Halinta Stars Oke guys Mudah-mudahan kita semua mendapat manfaat dari Ngobrol-ngobrol Kids Ask Mom kita pada sore hari ini Fateh mau ngomong apa kepada Stars? Guys, terimakasih Jadi itu message-nya Again on the stars and partners And all of you Oke terimakasih sudah nonton Thank you for watching Don't forget to Like Comment Share And Subscribe Stay cool Subscribe Bye Bye